Hai mana Bu Hafid hei ini kita nemu tempat tersembunyi ya Ma ya Wow ini di tengah kapling perkampungan di tengah kota Malang eh kita baru tahu ya ini padahal tetangga RT cuman karena emang tempatnya agak-agak ke belakang jadi enggak begitu banyak orang tahu ini dimana ini dari di Jatimulyo RT9 RW4 teluruhan Jatimulyo Kejamatan Lowakwaru keren ini keren saya sih sebenarnya lebih tertarik ke telang kita coba lihat telangan itu ada ibu lagi panu penggiatnya dari di KWT sini telangnya mau diolah jadi apa pisah nih telang terus ada lagi juga produknya itu dia bikin telang instan telang tuh yang mana sih kamu pegang Oh ini nih coba-coba di sini keadaan kamera cantik ya temannya tapi khusus yang warna ini ya yang warna lain enggak bisa dimakan yang warna ini ya khusus yang warna ini ibunya lagi serius hahaha itu biasanya tiap hari tetap tinggal ikut Oh sampai layu-layu sampai layu-layu bu ya biasanya tiap hari dipanen nanti diprosesnya di sebelah itu ya di jalan ke Mangkertas merek dia Oh yang telang dari kapok kapotan itu ya Oke nih KWT kapotan telang-telang celup juga ada ya tisane ya itu tisane kalau ini nyebutnya Oke penggiat tisane nih jelasin ini telang itu apa telang itu salah satu edible flower jadi kalau temen-temen belum pernah denger apa itu edible flower itu adalah bunga-bunga yang bisa dikonsumsi baik secara langsung untuk bahan makanan maupun sebagai olahan nah salah satu edible flower itu ya ini telang ini jadi banyak manfaatnya dia look oh lebah ada lebah-lebah ada lebah-lebah jadi manfaatnya selain untuk eh apa ya selain untuk kesehatan juga dia kaya akan antioksidan karena warnanya ungu ini jelas antioksidannya sangat tinggi sekali semua yang ungu buah-buah ungu terong itu antioksidannya tinggi buah bit ya ada juga di sini ya ada itu ada bit ada buah bit ya nggak banyak sih cuman adalah terus terus telang lagi balik lagi telang balik ini gampang banget ya menanamannya gampang dia tuh sebenarnya cuman butuh media yang agak besar terus rambatan itu yang paling penting karena dia kan kacang-kacangan jenis kacang-kacangan jadi merambat dan ini perawatannya paling gampang dia tuh nggak perlu banyak dipupuk sebenarnya dibiarkan aja gitu dia yang terutama itu air jadi jangan sampai telat nyiram kalau telang tuh ya terus terus apa lagi ini gampang banget ya ini ini kira-kira usia berapa bulan ya Waduh kalau berapa bulannya 3-4 bulan 6 bulan itu wih kayak gini gerombol ini ya yang penting itu coba kita cek media tanamnya apa ini coba media tanamnya di bawah tuh tanah biasa guys ini wajah tanamnya tanah biasa eh nggak maksudnya bukan ini ini kan pot kan alat maksudnya tempatnya wadahnya ini pot nah kebetulan saya di rumah juga kan bikinnya pakai pot juga cuman kayaknya karena kurang gede jadi nggak kurang rimbun ini rimbun banget nih dari jauh wuuh seru kan seru loh kayak di mana gitu loh padahal kita pakai sak lorong eh kayak bikin labirin itu iya loh mah eh eh kita sana lagi sana tuh kan kayak labirin nah ini ini ada sedikit anomali ya ini anomali warnanya tidak se-tidak semenyala ini se-nggak sebiru dia agak pucat ya kira-kira kenapa you know what kurang matahari guys Oh ketutup ya betul dia kalau kurang matahari itu kayak gini-gini ketutup-tutup ini ada lagi yang agak ketutup Oh iya jadi sinar matahari itu kan ada UVA UVB dan sebagainya itu panjang gelombangnya kan beda-beda Nah itu ada yang membentuk warna ungu pada tanaman itu ada yang gelombang apa gitu loh Nah kalau dia nggak terkena sinar matahari secara maksimal ya otomatis kayak gini tadi warnanya dan ini kalau diproduksi jadi olahan kan warnanya juga kurang ya kurang kece kurang kece kiri 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 ini bukan kayak kayak ke labirin iyalah padahal main alasak cupli ini tapi penataannya keren ini kerucil-kerucil ini ya inilah jelajah kampung kalau lagi jalan-jalan Oh ya minum minum house dibuka sendiri kalau minum sambil duduk ya oke seger oh ini live nih guys jadi kebetulan ini tetangga RT yang kita sudah bertahun-tahun baru hari ini baru nimbrung mampir oke kita lanjut ke sebelah setelah telang yang keren banget penataannya ada rice bed ayam kampung mentok jadi kalau integratif kalau ada sisa-sisa makanan yuk dilempar dari situ yang organik kita ke rice bed tadi iklan ya tuh bu beraya oke rice bednya dari sana aja mak ini kan brokoli ya kio udah tau lah ini apa nih mak nah ini buah bit ini buah bit tak kira tadi itu Swissjet ya karena nggak lihat ada bonggolnya ternyata ya harusnya dipendem buah bit itu antioksidan penambah darah juga bukan penambah darah Pak menaikkan HP menaikkan HP jadi buat orang DB bagus-bagus itu ibu hamil itu terutama ya Oh kenapa kan biasanya kalau ibu hamil tuh HPnya turun sering turun soalnya saya dua kali hamil itu kayak gitu HP turun menjelang kelahiran pasti HPnya gimana itu suamimu itu ngerawat ya hahaha dia yang bagian ngabisin bitnya hahaha ini terol dan ini media oh kalau ini langsung di gulutan misalnya gulutan ini polybag rice bed juga gulutan cuman dirapiin gulutannya di botol putih memang untuk temen-temen yang di lahan-lahan terbatas biasanya di model gini kelebihannya gulutan ambil rice bed itu bedanya enggak ada jadi kalau gulutan itu dia misal kena hujan rawan lebar apa ya longsor kayak gitulah nah kalau respet ini sebenarnya kan dia karena ada penahannya jadi tanah itu tetap terjaga di tempatnya enggak kemana-mana jadi lebih terus lebih rapi juga karena kita kan kalau pakai rice bed itu jadi lebih tertata lebih apa ya ngubus motak gitu ya estetiknya dapat kalau pakai gulutan terus apalagi gulutan yang enggak ada pembatasnya ya jadinya ya gitu kanannya bisa bleber oke ini jadi di tempat sekecil ini sebenarnya ini satu blok perumahan ya saat kapleng lagi satu kapleng satu rumah lah di kembang kertas Lawakwaru Kelurahan Jatimulyo camatan Lawakwaru Kota Malang deket suhat kok ini ada tempat yang sekeren ini kamu bisa belajar-belajar ke sini terus ikut kembang turi dikepecel enggak kelor edible flower itu nggak cuman ini aja ya nanti lah seri-seri edible flower selanjutnya versi itu buat sayur lebih kembang turi ya jadi itu yang fungsinya untuk pangan oh ya nanti ada seri khusus edible flower ini seri urban farming telang oke yuk daripada itu si bocil-bocil radikal tergeser ketemu di lain kesempatan Jelajah Kampung ini kelompok tani Jaya Mulyo Jati Mulyo Lawak Waru Kota Malang RW4